Pada tanggal 21 Agustus, di South Lawn Gedung Putih, Trump berkata pada media bahwa perang dagang AS Tiongkok bukanlah perang dagangnya. Selama 5 hingga 6 tahun silam, Partai Komunis Tiongkok telah merampas 500 miliar dolar AS dari Amerika Serikat, belum termasuk kekayaan intelektual yang dicuri. Harus ada yang mengambil tindakan. Tang Qingyan, seorang komentator di Amerika Serikat berkata, ucapan Trump telah mengklarifikasi bahwa perang dagang bukan dimulai oleh Trump, melainkan Partai Komunis Tiongkoklah yang terlebih dahulu memulainya dengan pencurian. Tang Qingyan juga berpendapat, Trump telah menepati janjinya selama kampanye Pilpres. Voice of America melaporkan, perkataan The Chosen One atau yang terpilih berasal dari agama, di mana Musa dan Yesus disebutkan sebagai orang yang terpilih. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sudah memasuki tahun ke-2, dan masing-masing pihak telah saling mengenakan tarif pada komoditi senilai ratusan miliar dolar AS. Dengan negosiasi perdagangan yang alot, harapan dunia agar AS dan Tiongkok dapat mencapai kesepakatan sebelum tahun 2020 telah semakin tipis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.